Ada kopi ada cerita, tidak ada kopi tidak ada cerita Ide awalnya saya melukis kopi itu tadinya kan Saya berpikir kalau selama ini kan orang menikmati kopi itu hanya bisa dinikmati oleh lidah atau diminumnya Jadi saya berpikir bagaimana kopi ini bisa dinikmati oleh mata Nah yang tadinya ampas kopi selama ini kan ada yang dibuang tidak bermanfaat Akhirnya saya manfaatkan bagaimana ampas kopi ini bisa menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual Jadi saya memanfaatkan ampas kopi ini dibikin untuk menjadi lukisan Kebetulan di Jakarta Kopi Art ini ada 13 orang Contohnya ini Mas Lamet ini beliau dari daerah Jonggol Untuk menjalani kopi art ini sudah hampir satu tahun Kurang lebih satu tahun semenjak ketemu komunitas-komunitas kopi art Jakarta ini Basic awal pelukis cat minyak, akrilik atau cat air Karena menjatuh cintanya setiap aktivitas melukis pasti mengopi Pasti mengopi Pasti dipakai Jadi kan lebih efesien kepakainya banyak Kopi aja bisa? Apa aja bisa, caranya kopi ini kemudian kita campur dengan air Cuman mencampur airnya itu disesuaikan kebutuhan kita Sebenarnya teknis melukis kopi ini sama dengan teknis melukis cat air Jadi awalnya kita tipis dulu Kemudian kalau seandainya kita butuh yang untuk hot lain tebal dan lain sebagainya Ya dicampur lagi kopinya dibanyakin jadi dibikin agak tebal Peminatnya ya Alhamdulillah ya sangat antusias sekali ya Contohnya seperti skate ya Untuk skate ini banyak sekali peminatnya Apalagi di acara kemarin waktu awal pembukaan Itu banyak banget sampai ngantri Kalau untuk skate live ini 100 ribu Kita patok harga 100 ribu Beda kalau yang menggunakan kanvas Yaitu masing-masing punya rate harga sendiri Ya masing-masing seniman Kalau misalkan di kertas Kalau misalkan emang pengen awet Di coating juga bisa ya Di coating menggunakan pixative atau dan lain sebagainya ya Bisa pakai clear, clear pilok itu Tapi yang semprot ya Baru di prem Kalau misalkan teman-teman yang mau pesen lukisan kopi ini Boleh follow instagramnya jakartakopiat Ini bagus sekali ya Sangat bagusnya kenapa? Kita membangun jejaring, membangun link dan lain sebagainya ya Kalau yang jelas yang saya dapat itu banyak teman Itu yang paling utama banyak teman Selamat ulang tahun buat media Indonesia yang ke-49 Jaga Indonesia, jaga kopi Indonesia Terima kasih ya Terima kasih ya